Balas Budi Si Burung Begar Kisah Ciaksan Ketika seorang laki-laki sedang mendaki gunung yang terjal, terdengar suara tangisan burung yang entah berasal dari mana. Ker-ker Laki-laki itu melihat sekelilingnya. Tampak seekor ular besar sedang mencengkram anak burung begar dan berniat memakannya. Huh, dasar makhluk jahat! Dengan sekuat tenaga, laki-laki itu melempar batu ke arah ular sehingga ular itu jatuh. Berkat laki-laki itu, ibu burung bengkar dapat menyelamatkan nyawa anaknya. Tak terasa malam pun tiba. Laki-laki itu merasa sangat lelah. Saat melewati sebuah rumah cerami, akhirnya dia pun memutuskan untuk menginap di sana. Permisi! Tolong izinkan aku untuk menginap di sini malam ini. Ketika itu, seorang perempuan yang berpakaian putih keluar dan berkata, Baiklah, tapi hanya untuk semalam. Laki-laki itu segera tidur lelap begitu dia masuk ke dalam kamar. Namun saat tertidur lelap, laki-laki itu tiba-tiba merasa sesak nafas. Entah mengapa, ketika dia membuka matanya, ada seekor ular besar yang sedang melilit badannya dengan sangat erat. Ular besar itu berkata, Hei, kau yang membunuh suamiku kan? Padahal besok, dia akan berubah menjadi naga dan naik ke langit. Ular besar itu melilit tubuh laki-laki itu dengan lebih kuat. Laki-laki itu pun menangis keras dan berkata, Aku terpaksa melakukannya Demi menyelamatkan burung pega kecil. Itu memang sudah takdir. Ho, ho, bagus. Mari kita lihat apakah nyawamu juga takdir. Jika sebelum subuh, lonceng di luar sana berbunyi, kau akan hidup. Tapi jika tidak, kau akan mati. Ular besar mengunci laki-laki itu di kamar dan pergi entah ke mana. Ya ampun, matilah aku. Bagaimana caranya agar lonceng itu bisa berbunyi sebelum subuh? Tak lama, ular besar muncul dan kembali kepada laki-laki itu. Namun, saat itu, terdengar suara lonceng dari jauh. Teng, teng, teng. Huh, menyebalkan. Aku tidak bisa membalaskan dendam suamiku. Lalu, ular itu pun menghilang. Laki-laki itu segera berlari ke tempat lonceng itu berada. Ternyata, di tempat itu, ada ibu dari anak burung pegar yang dia selamatkan kemarin. Ibu burung pegar itu tergeletak mati karena membenturkan tubuhnya ke lonceng demi membalas budi laki-laki itu. Ibu burung pegar ini mati karena aku. Laki-laki itu menguburkan tubuh ibu burung pegar itu dengan baik. Dia sungguh berterima kasih pada si burung pegar karena telah menyelamatkan nyawanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.